Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan pengusaha properti asal Surabaya, Budi Said, sebagai tersangka terkait kasus rekayasa jual beli emas. Penahanan dilakukan oleh Kejagung selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang, Kejagung, untuk penyidikan lebih lanjut. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan kresiris Surabaya, Budi Said, sebagai tersangka terkait kasus rekayasa jual beli emas. Budi Said dijerat bersama empat orang lainnya dan ditemukan pula sejumlah alat bukti terkait perkara tersebut oleh penyidik. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tidak Widana Khusus Kejagung, Kuntadi, menyebutkan. Kasus tersebut terkait dengan penyalahgunaan kewenangan penjualan logam mulia oleh Butik Surabaya 1 PT Antam. Transaksi antara Budi Said dengan para pelaku lainnya dengan menggunakan surat palsu sehingga mengakibatkan kerugian PT Antam sebesar 1.136 ton logam mulia atau setara dengan 1,1 triliun rupiah lebih. Tim penyidik pada hari ini status yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya pada yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk kebenaran penyidikan selama 20 hari ke depan. Atas peruatannya pada tersangka di Jelat Undang-Undang Tipikor, Jumto Pasal 55, Ayat 1 ke 1 KAUHAPI. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dandi Benadi, AINews melaporkan. Aksi penjamretan menimpa seorang ibu yang hendak pergi bekerja. Pelaku melancarkan aksinya pada waktu pagi hari. Korban pun sempat mengejar pelaku dan berteriak namun tidak membuahkan hasil. Dari rekaman kamera pengawas, nampak seorang pria melakukan aksi jambret di Jalan Muti, Karya Utankayu Matraman, Jakarta Tibur. Saat itu korban tengah berjalan seorang diri hendak berangkat bekerja. Pelaku yang menggunakan sepeda motor terlihat kembali memutar melihat korban jalan seorang diri. Pelaku lalu menghampiri korban dan langsung menjambret tas milik korban. Korban yang kaget langsung mengejar dan mengeriaki pelaku. Namun usaha korban tidak membuahkan hasil ditambah lagi lokasi kejadian sepi. Itu langsung ngejambret aja atau gimana? Belum, belum ke situ. Balik ke situ, muter. Pelakunya? Iya, pelakunya. Dia ngincar ibunya sebelah sana gitu. Karena tasnya gini-gini. Oh, jadinya biar ngambil tangan kirinya bisa gitu ya. Korban akan melaporkan aksi penjambretan kepada polisi dengan membawa bukti rekaman kamera pengawas. Dari Jakarta, Ryomanik, Anyus melaporkan. Petugas kepolisian sektor balongan Polres Indramayu Jawa Barat mengamankan 75 anggota geng motor saat berkumpul dan hendak berkonvoi keliling kota Indramayu. Kelompok yang kerap meresahkan masyarakat ini menangis saat dipertemukan dengan orang tuanya di Mapolsek. Kelompok motor yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa ini menangis saat dihadapkan dengan orang tua mereka di halaman Mapolsek Balongan Indramayu Jawa Barat. Mereka menyesal telah tertangkap oleh petugas karena diakberesahkan di jalan umum dengan motornya. Dari 75 anggota geng motor yang tertangkap, 7 diantaranya positif mengkonsumsi obat-obatan kemudian diserahkan ke Sat Narkoba Polres Indramayu juga untuk dilakukan penyelidikan. Setelah datang ke tempat tersebut, ternyata benar bahwa ada anak-anak Buddha yang lagi nongkrong dan ditanya satu persatu, dia mengaku dari geng ektasi pelajar Kabupaten Indramayu. Kedapatan tujuh orang yang positif mengandung parkotika yaitu menggunakan jenis obat-obatan. Anggota geng motor yang masih dibawa umur yang dikembalikan kepada orang tuanya membuat pernyataan tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. Dari Indramayu Joparato, Iskandar, INews Melaporkan. Viral di media sosial pemirsa, tenda acara peresmian yang akan dihadiri oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ambruk akibat cuaca buruk sebelum acara dimulai. Akibatnya acara mundur dan harus dipindahkan ke lokasi lain. Seperti inilah video abatir yang viral sesaat usai tenda acara yang akan dihadiri oleh Gubernur TIE, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ambruk akibat cuaca buruk. Tenda sepanjang 25 meter yang digunakan sebagai tempat peresmian jalan baru, tawang ngelang di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, ambruk beberapa jam sebelum acara dimulai. Diduga rangka tenda tidak kuat menahan beban akibat banyaknya air dan juga angin yang menerjang kawasan tersebut. Akibatnya acara mundur dan harus dipindahkan ke lokasi lain. Kejadiannya jam berapa sih, Pak? Jam setengah jam setengah. Awal ceritanya seperti apa dan kira-kira penyebab kejadian ini apa, Pak? Jadi karena kondisi alam, sudah terpasang, sudah malam, tapi karena hujan, kita minggu, tendanya sudah kuat dalam kebanan air sehingga ambruk lah. Tidak ada korban luka akibat ambruknya tenda. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Anyus, Melaporkan. Diduga mengalami korpsleting pada bagian kelistrikan, sebuah mobil sedan terbakar di Kembangan, Jakarta Barat. Mobil berpenumpang nenek dan cucu ini berhasil selamat dari kobaran api setelah berhenti dan menyelamatkan giri keluar kendaraan. Sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Taman Aries, Kembangan, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi ketika sang nenek mengantarkan cucunya ke sekolah di kawasan kebon jeruk, Jakarta Barat. Namun setibanya di Jalan Taman Aries, kepulan asap tebal disertai api langsung keluar dari bagian kap mobil. Melihat kondisi api, pengemudi mobil langsung menghentikan kendaraannya dan membawa cucunya keluar dari mobil. Api berhasil dipadamkan setelah warga dan petugas dinas perhubungan, polisi dan truk tangki air milik dinas pertamanan kebetulan melintas melakukan proses pemadaman. Diduga kebakaran disebabkan karena korsleting listrik pada bagian aki mobil. Untuk proses penyelidikan, mobil beserta pengemudi dibawa ke kantor unit lakalantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mifta Hulgani, AINews melaporkan. Kebakaran terjadi di basement Pasar Baru, Jalan Otista, Kota Bandung. Api diduga berasal dari panel listrik hingga menyebabkan kebakaran serta kepulan asap yang cukup tebal di sekitar area basement. Sejumlah pedagang harus dibawa ke rumah sakit akibat sesak nafas. Pedagang dan pembeli di Pasar Baru panik dan berhamburan keluar setelah basement Pasar Baru, Kota Bandung, Jawa Barat terbakar. Di tengah kepulan asap tebal, sejumlah pedagang mencoba menyelamatkan barang pedagangannya. Petugas pemadam kebakaran di sekitar PB, Kota Bandung, yang datang ke lokasi langsung berusaha untuk memadamkan titik api yang berada di basement lantai dua. Sumber api sendiri berasal dari panel listrik yang menyebabkan kebakaran serta kepulan asap hitam cukup tebal di sekitar area basement. Objek terbakar ini diduganya genset, tapi sebenarnya adalah cadangan listrik, panel listrik. Jadi sumber api dari sana menyebar ke bangunan yang mudah terbakar dan semuanya itu adalah berjajar panel listrik untuk pengendalian sumber tegangan, sumber listrik cadangan di gedung Pasar Baru ini. Tidak ada korban jiwa atas kebakaran ini. Meski demikian, sejumlah pedagang juga harus dibawa ke rumah sakit terdekat akibat mengalami sesak nafas. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews Laporkan. Gagal menyalip kendaraan di depannya, sebuah bus mengalami kecelakaan di ruas jalan tol Gresik, Jawa Timur. Tiga penumpang dan termasuk sopir mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit. Sejumlah warga dan petugas jalan tol melakukan evakuasi terhadap 15 penumpang dan dua kru bus yang mengalami kecelakaan di Jalan Mojokerto, Surabaya, kilometer 719, Kejamatan Wuringi, Nanom, Kabupaten Gresik. Dari 15 penumpang, tiga diantaranya mengalami luka di bagian kepala dan dada, kemudian dibawa ke rumah sakit Petro Kimia Gresik. Kejelakaan terjadi saat bus melaju kencang dari arah Mojokerto ke arah Surabaya. Saat di lokasi, sopir bus berusaha melewati mobil di depannya. Namun sayang ada mini bus yang berhenti di tepi jalan karena mengalami pecah ban. Dan akhirnya tabrakan pun tidak dapat dihindarkan. Sopir yang panik langsung berpanting setir ke kanan sehingga bus menghantam media jalan dan bus terperosok di saluran air jalan tol. Saya kan pasisi kerja, mbak. Kerja, terus tadi kan ada mobil kuda di sini, parkir, repannya meletus. Jadi mungkin katanya sopirnya itu menghindari mobil beliau. Mau ke kanan, nggak bisa. Terus dibuang ke kiri mungkin. Ada mobil itu menapai situ. Habis itu, habis nabrak kuda, langsung menapai barier tengah. Habis itu dibelokkan lagi kiri, masuk situ. Akibat kejelakaan ini, petugas jalan tol melakukan buka tutup jalan dari arah Mojokerto menuju Surabaya. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, AINews melaporkan. Pemirsa petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular piton sepanjang 4 meter dari celah tembok rumah warga di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Evakuasi memakan waktu 1 jam lebih lantaran petugas harus menjebol tembok rumah warga. Petugas pemadam kebakaran terpaksa menjebol tembok untuk mengevakuasi ular sanca sepanjang 4 meter yang bersarang di celah tembok rumah warga di Ciracas, Jakarta Timur pada kami sepagi. Proses pembongkaran tembok dilakukan secara perlahan agar tidak melukai tubuh ular. Setelah memakan waktu 1 jam lebih akhirnya ular berhasil dievakuasi. Keberadaan ular pertama kali diketahui warga yang melihat adanya benda jatuh dari pohon mangga. Saat dicek, ternyata didapati ular berukuran besar hingga akhirnya warga meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Ryobanik, Anyus melaporkan. Pemirsa calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menjalani safari politiknya di Jawa Timur. Ganjar berkunjung ke Madiun untuk bertemu dengan relawan pendukungnya setelah sebelumnya berkunjung ke Ngawi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Kedatangan capres nomor 3 Ganjar Pranowo di alaman pendopor rumah Joglomadia pada kami sore disambut meriah para pendukungnya. Di hadapan para relawan pendukungnya Ganjar menjanjikan pemberantasan pungli di jalan raya yang sering dialami para supir serta pungli yang ada di kalangan birokrasi. Dalam acara konsolidasi relawan Madiun Raya tersebut Ganjar juga menyajikan pendidikan gratis dan kesejahteraan bagi rakyat. Sebelumnya, Ganjar mengawali kampanyenya di Kabupaten Ngawi dengan mengunjungi Museum Doktor KRT Rajiman Widio di Ningrat di Kecamatan Widodaren untuk berdiskusi dan menyerap aspirasi dan lintas tokoh masyarakat, kelompok tani, dan pelaku seni. Ganjar juga mendatangi pabrik sepatu kualitas ekspor di Kabupaten Ngawi untuk menyerap aspirasi para buruk pabrik. Ganjar berjanji akan mendorong pemasaran produk Indonesia ke luar negeri Salah satunya dengan mengoptimalkan peran kedutaan Indonesia di seluruh dunia. Dari Ngawi dan Madiun Jawa Timur, tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersilaturahmi dengan pimpinan konferensi Wali Gereja Indonesia di gedung KWI Jakarta Pusat. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hari ini tidak berkampanye. Namun menjalani tugas sebagai menhan dan melakukan kunjungan kerja ke Belora, Jawa Tengah. Bertemu dan bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan konferensi Wali Gereja Indonesia. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membahas sejumlah hal terkait kesetaraan umat. Anies menyampaikan bahwa kesetaraan dan keadilan dalam pembuatan kebijakan akan menjadi prioritas jika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024. Dan kami seperti kami sampaikan di dalam menceritakan tentang rencana memprioritaskan kesetaraan keadilan di dalam pembuatan kebijakan-kebijakan kami. Jadi itu Selain itu, Ketua KWI Monsinyur Antoni Subianto Bunjamin berharap para pasol tidak saling menjelekan melainkan harus mencerdaskan bangsa. Maka berharap bahwa para calon presiden juga tidak saling menjelekan tetapi saling mencerdaskan bangsa kita. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Blora, Jawa Tengah. Mengadiri acara pertemuan akbar Lembaga Masyarakat Desa Hutan Sejauh Tengah di lapangan Kedosono pada kamis siang. Keratangan Prabowo disambut Bupati Blora Arief Rohman dan Menteri Pertanian Setaribuan Petani Sejauh Tengah. Sebelumnya pada kamis pagi Prabowo melepas KRI Rajiman Widiudining Rat 992 yang berangkat membawa bantuan untuk rakyat Palestina di Gaza di Dermaga Colin Lamil Jakarta Utara. Sementara Gibran bekerja sebagai wali kota Surakarta. Tim Liputan INews melaporkan. Pemirsa Capres dan Cawapres nomor Rurut 3 didoakan menang dalam pemilihan Presiden tahun 2024. Doa kemenangan ini dibacakan saat Mahfud MD hadir dalam silaturahmi dengan pimpinan gereja dan toko masyarakat di Aula Huria Kristen Batak Protestan HKBP Jetun Silangit Sumatera Utara. Calon Wakil Presiden nomor Rurut 3 Mahfud MD dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bertemu dengan pimpinan gereja dan toko masyarakat di Gereja HKBP Jetun Silangit Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam silaturahmi ini pendeta dan ratusan jemaat gereja HKBP mendoakan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud bisa menang Pilpres 2024. Kami memohon kepada Tuhan menang Bapak Gajah dan Bapak Mahfud MD Mencari Presiden dan Bapak Presiden Republik Indonesia Doa dan harapan Jemaat Gereja HKBP Jetun Silangit akan menguatkan semangat juang pasangan Ganjar Mahfud saat menghadapi Pilpres 2024. Dukungan ini menandakan pasangan Ganjar Mahfud bisa diterima oleh semua umat beragama di Indonesia. Ganjar Mahfud diterima di komunitas KBP karena ini adalah aulanya. Partai Perindo merupakan partai pengusung pasangan Ganjar Mahfud MD pada kontestasi Pilpres 2024. Partai bernomor urut 16 ini terus menggerakkan semua mesin partainya di pusat dan di daerah untuk mengusung pasangan nomor urut 3 ini. Dari Kabupaten Tapanuli Utara Aris Fernando Manalu Ainews melaporkan. Jalak DPRR Ida Pil Jawa Timur satu dari Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo memberikan materi tentang public speaking di Surabaya. Para peserta yang hadir dari berbagai kalangan ditingkatkan rasa percaya dirinya dalam pekerjaan atau usaha yang sedang dijalani. Toko perempuan muda dan enerjik dari Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo menjadi pembicara dan pemateri dalam workshop public speaking yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. dihadiri para peserta dari berbagai kalangan caleg DPRR Ida Pil Jawa Timur satu ini memberikan tips dan kiat khusus agar rasa percaya meningkat saat berbicara. Tentu banyak yang saya dapatkan tidak hanya bisa menyaksikan Mbak Angela dan bagaimana Mbak Angela menyampaikan visi misi dan seluruh macamnya tapi saya juga mendapatkan ilmu baru tentang public speaking. Saya belajar bagaimana menguasai audiens, menguasai panggung dan lain sebagainya. Komunikasi ini adalah hal yang sangat penting. Jadi bagaimana berkomunikasi kepada customer tapi juga komunikasi kepada siapapun. Jadi supaya substansinya itu bisa tersampaikan dengan baik dan bisa meningkatkan value dari apa yang mereka kerjakan. Dalam kegiatan ini Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif mensosialisasikan visi misi Partai Perindo dalam membangun bangsa dan negara. Beserta juga disosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara yang benar pada saat pemilu 2024 mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur Yuda Prawira Ayus melaporkan. Pemirsa liburan ke Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat jangan lupa mengunjungi air terjun tim Bulun Painan. Airnya yang segar dijamin membuat liburan Anda berkesan. sahabat redikers masih bersama gue dan Vina yang akan mengeksplore keindahan alam Indonesia bagian barat tepatnya di Pesisir Selatan Sumatera Barat Kali ini gue dan Bule akan datang ke sebuah tempat di Painan yang katanya sih keren abis. Menuju ke lokasi tujuan gue bermotor krosan di Tredikers. Meski menurut Akamsi untuk sampai ke sana bisa juga dengan jalan kaki. Perjalanan gue dan Vina masih terus berlanjut nih Tredikers. Walau tidak sedikit hambatan untuk sampai ke lokasi gue tetap semangat nih Tredikers. Ya memang seharusnya gitu lek gue juga penasaran tepat apa sih yang akan kita tuju. Akhirnya aduh ngerasain juga deh jalan rata. Kalau jalur kayak gini gue bisa motocrossan sambil menikmati keindahan alam di sini. Setelah perjalanan dari ujung ke ujung akhirnya sampai juga. Belum apa? Lah ini apa? Akhirnya sampai di sini. Traik apa? Trailer kita cuma di sini berhenti. Oh kita akan lanjutin jalan nih. Ini jaraknya berapa meter? Berapa kilometer? sekiloan lagi jalan lagi? Kurang lebih. Kurang lebih ya. Sekiloan jalan lek. Biar kurus ya gak Tredikers. Gue penasaran banget sama air terjunnya. Yuk. Yuk. Akhirnya Tredikers. Gue sampai di tujuan di air terjun tim Ulun. Parah. Keren banget. Rasa lelah menumpuh perjalanan ke sini terbayarkan dengan keindahan air terjun tim Bulun Tredikers. Mantap giwa. Wah. Tredikers. Ini namanya apa udah? Tim Bulun Painan. Ada tujuh tingkat ada berapa? Tujuh tingkat. Ada tujuh tingkat. Ini tingkat keberapa? Ini tingkat ke dua dan ketiga berarti masih ada lagi berapa ke atasnya? Empat lagi. Empat lagi. Yaudah kita renang. Oke? Iya kan? Udah panas-panas kan? Masih-masih ini udah tangguh sekalian aja nih semuanya. Udah. Tetap di travel adik tanpa batas. Ah. Aku juga gak mau kalah nih Tredikers. Meski rasa dingin sudah merasuk tapi keseruan bermain air mengalahkan segalanya. Ah. Ah. Eeh. Ah. Suuh. Ah. Miao. Miao. Ah. Terima kasih.